Hai besar atau kecil Hai cepat atau lambatnya sebuah opini publik muncul di masyarakat pastinya ada hal-hal yang memengaruhinya hal-hal apa saja sih yang mengaruhinya baik sempat-sempat belajar di video kali ini Kak Krishna mau sharing tentang dimensi-dimensi atau hal-hal apa saja yang memengaruhi cepat atau lambatnya sebuah opini publik muncul di masyarakat ya hal-hal apa saja itu yuk langsung saja kita masuk ke pembahasan dan diskusi kita kali ini ya Oke jadi yang pertama Hai ya dimensi-dimensi yang mengaruhi terbentuknya opini publik yang pertama adalah time atau waktu yang kedua coverage atau cakupan yang ketiga past experiences atau pengalaman-pengalaman masa lalu yang keempat adalah mass media atau media masa dan yang terakhir atau yang kelima adalah public figure atau toko publik ya Oke seperti apa urayanya kita akan langsung masuk ke urayanya satu demi satu ya Oke urayanya yang pertama time atau waktu ya lama waktu yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah opini publik sangat tergantung pada unsur emosi persepsi kepercayaan atas isu tersebut pengalaman dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sumber berita atau sumber isu tersebut ya dalam hal ini semakin sensitif isu akan semakin cepat waktu yang dibutuhkan ya jadi waktu disini sangat berpengaruh dalam cepat atau lambatnya terbentuknya suatu opini publik ya yang muncul di masyarakat ya semakin sensitif isunya otomatis dia akan semakin cepat berkembang di tengah masyarakat jadi itu unsur yang pertama atau dimensi yang pertama ya yaitu waktu yang memengaruhi cepat atau lambatnya opini publik muncul di masyarakat yang kedua adalah coverage atau cakupan Oke besar kecilnya isu sangat berpengaruh pada cakupan opini yang terjadi ya kalau satu isu dimunculkan dan coverage nya dari isu tersebut ya di covernya ya covernya hanya kecil saja hanya dalam satu daerah saja dia tidak akan secepat segera atau cepat untuk terbentuk opini publik secara nasional misalnya ya namun jika isu tersebut yang dimunculkan itu di cover atau covernya itu nasional dia pastinya akan lebih cepat muncul opini publik secara nasional ya jadi coverage adalah hal yang kedua yang memengaruhi cepat atau lambatnya terbentuknya suatu opini publik di masyarakat kita lihat yang ketiga past experiences atau pengalaman pengalaman di waktu yang lampau ya semakin banyak dan seringnya suatu isu yang sama atau mirip muncul dari masa lalu sampai sekarang semakin besar atau cepat kemungkinan terjadinya opini publik dalam hal ini sebagai contoh misalkan kita ngomong tentang Hai tilang elektronik ya tilang elektronik beberapa waktu akhir-akhir ini muncul berita bahwa tilang elektronik sudah akan segera di berlakukan di daerah tertentu di Indonesia ya misalkan oke sebenarnya isu masalah tilang elektronik ini tidak hanya muncul dewasa ini namun sudah muncul beberapa waktu yang lalu bahkan di tahun yang lalu pun sudah muncul bahwa isu-isu tentang tilang pemberlakuan tilang elektronik akan segera diperlakukan ya di kota A nanti ada yang memodifikasi informasi itu di kota B juga di kota C dan seterusnya ada juga yang membubuhkan eh gambar-gambar pendukung ya misalnya beberapa waktu kemudian muncul itu foto CCTV sudah dipasang di traffic light di atas traffic light sudah ada ya silahkan cek di daerahmu masing-masing dan sebagainya kalau kita cek memang ada ya di traffic light traffic light itu sudah mulai dipasang itu CCTV ya terus beberapa waktu lagi dikatakan bahwa nanti pada bulan A ya sudah akan diperlakukan tilang elektronik di kota A B C dan seterusnya ya selama tanggal sekian sampai tanggal sekian dan seterusnya dan itu memang sebenarnya masih belum real nyata diperlakukan namun isu sudah mulai berlangsung dari waktu ke waktu dari waktu ke waktu sehingga isu tentang tilang elektronik sudah menjadi hal yang cukup umum ya bukan sesuatu yang baru sehingga ketika akhir-akhir ini muncul berita bahwa tilang elektronik akan segera diperlakukan di satu daerah Indonesia ya masyarakat sudah mulai terbentuk itu opini publiknya bahwa apa tilang elektronik memang sangat-sangat bisa untuk diperlakukan ya karena sudah didukung infrastruktur yang memadai memadai ya untuk melakukan tilang elektronik tersebut ya jadi pengalaman masa lalu juga menjadi faktor atau dimensi yang mengaruhi cepat atau lambatnya suatu opini publik muncul di masyarakat ya berikutnya yang keempat adalah mass media atau media masa opini publik akan berkembang lebih cepat apabila isu di ekspos melalui media masa sudah pasti suapapun jika di cover oleh media masa apalagi yang sifatnya nasional ya itu akan cepat sekali membentuk satu opini publik di tengah masyarakat ya baik melalui berita-berita baik melalui gambar-gambar atau foto-foto dan juga video-video ya wawancara dan sebagainya sehingga isu tersebut akan semakin cepat untuk muncul di tengah masyarakat ya perannya sangat-sangat penting sekali ini media masa dalam memengaruhi cepat atau lambatnya sebuah opini publik muncul di masyarakat ya dan yang terakhir adalah public figure atau tokoh publik opini yang muncul sangat tergantung pada tokoh yang ikut terlibat dalam isu yang beredar semakin banyak dan semakin kredibel tokoh tersebut maka akan semakin besar kemungkinan terbentuknya opini publik baik dalam hal ini contohnya misalkan berita politik ya misalkan contoh isu tentang pengambil alihan bujuk kemimpinan sebuah partai politik ya yang sah makanya ada pengambil alihan ya itu waktu beredar isu tersebut kita masih menduga-duga bener atau tidak ya ini ya namun ketika sudah mulai banyak publik figur yang terlibat mulai berkomentar berpendapat ya melalui media masa dan sebagainya disitulah peran publik figur ini sangat memengaruhi cepat atau lambatnya opini publik terbentuk di masyarakat ya misalnya dari satu tokoh politikus yang ternama misalnya mulai angkat bicara ya eh partai orang-orang partai top personnya di partai tersebut mulai angkat bicara bahkan mungkin ketua umumnya yang sah mulai angkat bicara dan seterusnya nah itu sangat memengaruhi ya jadi publik figur disini membentuk suatu opini publik itu menjadi cepat untuk muncul di tengah masyarakat ya baik jadi itu ya sobat-sobat membelajar topik yang kita bahas pada video video kali ini ya tentang dimensi-dimensi yang mengaruhi terbentuknya opini publik ya ada 5 contoh yang diberikan Kak Krishna buat teman-teman semua mungkin ada lebih dari itu namun disini Kak Krishna hanya memberikan 5 contoh saja dimensi-dimensi yang mengaruhi opini publik cepat atau lambatnya muncul di tengah masyarakat yang pertama tadi time atau waktu berikutnya adalah coverage cakupannya terus ada past past experiences atau pengalaman-pengalaman masa lalunya masa lalu maksudnya mass media media masa dan yang terakhir adalah public figur atau toko publiknya ya semoga sharing video atau informasi di video kali ini dari Kak Krishna bermanfaat untuk sobat-sobat belajar semua ya dan terima kasih atas subscribe teman-teman semua sobat-sobat semua bagi yang belum silahkan segera klik subscribe dan notification button-nya ya terus like-nya dan juga share-nya sangat-sangat bermanfaat bagi sahabat-sahabat lain di luar sana yang belum menyaksikan video ini dan juga bermanfaat pastinya untuk konten-konten berikutnya di channel ini ya sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya ya terima kasih sampai jumpa selamat menikmati